Hai semuanya Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi di Youtube channel aku hari ini aku mau share kegiatan aku lagi nah ini teman-teman aku lagi sholat duha habis sholat duha aku lanjut ngaji seperti biasa nah sebelum kita mulai aku mau sahabat nih kepada teman-teman semua gimana nih kabarnya teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat selalu masih tetap semangat menjalankan aktivitas baik itu ibu rumah tangga pekerja kantoran atau buat perempuan perempuan yang belum menikah tapi nonton vlog aku semoga kalian tetap semangat ya nah setelah ngaji aku lanjut ke dapur ini aku mau masak nutri gel ya teman-teman karena nanti aku mau buat es buah tapi es buahnya beda dari yang biasanya kali ini aku mau buat es buah mangga gitu jadi campurannya juga pasti beda ya tapi sebelum itu aku rapi-rapiin dulu nih disini cuman aku letak-letakkan tuh barang-barang pada tempatnya habis itu aku cari ini nutri gel yang sebelumnya aku beli aku juga beli biji selasi ya teman-teman mau aku rendam dan ini Mada udah bangun jadi aku angkat dulu karena dia nangis ya aku tinggal di tempat tidur sendiri jadi aku letakin aja disini di atas meja kompor terus aku mau masak sekarang nutri gel nah kalau aku taruh Mada disitu dia juga bisa main-main gitu ya teman-teman mainin apa aja kayak sutil-sutil terus aku kasih wadah dan aku isi air jadi dia bisa anteng disitu sambil aku masak nah ini pertama-tama aku masak nutri gel yang rasa kelapa dulu ini tadi aku sesuaiin takaran aja ya terus aku tambahkan gula sedikit biar gak terlalu hambar nah ini kalau udah mendidih udah tinggal cetak aja teman-teman ya karena aku gak punya cetakan yang apa sih cetakan untuk agar-agar jadi aku pake wadah itu aja wadah saji yang kacau aku punya sih yang plastik cuman aku takut pakenya karena bahannya plastik kan jadi yaudah itu aku pake itu aja terus ini aku juga buat nutri gel yang rasa mangga karena kan hari ini buat eh sebuah rasa mangga gitu nah ini tinggal aku cetak aja tinggal tunggu dingin terus lanjut ini aku mau rendam rendam biji selasi nah teman-teman kalau kalian rendam biji selasi itu pake air apa sih air panas kah atau air hangat atau air biasa aja nah disini aku pake air gak panas banget sih ya yang hangat-hangat gitu seharusnya sih pake air panas kalau menurut aku ya karena biasanya langsung ngembang gitu kalau pake air panas tapi ini karena tadi air di galon aku habis jadi yaudah aku pake air hangat aja karena Mada juga udah mau aku mandiin jadi ya pake air hangat aja yang ada aja gak aku panaskan air oke ini sekarang lanjut aku mau mandiin Mada dan sambil aku juga mau mencuci ya teman-teman ini aku pisahin dulu bajunya anak-anak jadi kalau mencuci tuh aku pisah-pisahin baju anak-anak dulu habis itu baju aku dan terakhir baju pak suami biar teratur aja sih pas dijemur jadi terlihat rapi gitu kalau misalkan seragaman gitu dari baju anak-anak terus baju-baju aku yang berjejeran dan baju pak suami oke ini tinggal aku masukkan deterjen habis itu udah deh selesai nah ini karena Mada maunya berendam dulu mau main air dulu jadi aku masukkan dulu nih pakaian-pakaian aku dan ini adalah pakaian yang aku lipat semalam lama banget aku lipatnya karena banyak aku sampai begadang gitu lipatin pakaian ini karena emang pakaiannya lumayan banyak ya teman-teman ini tuh ada beberapa nih pokoknya banyak deh terus lanjut karena Mada masih mau berendam jadi ini aku sekalian rapi-rapiin di lemari aku karena super-super berantakan sayang aja gitu ya pakaian udah aku lipat terus ternyata pakaian-pakaian di dalam lemari itu berantakan jadi yaudah ini sekalian aja deh aku beres-beresin udah lama juga nih aku gak rapiin lemari pakaian ya jadi sekalian ini karena ada moodnya juga buat beberes jadi yaudah langsung aja karena kalau ada mood tuh buat beberes kerjaan apa aja tuh jadi lebih ringan dan sekalian udah aku videoin terus ini aku lap-lapin dulu bagian dalam ini aku pakai tisu basah aja ya teman-teman karena tau sendiri kalau lemari itu walaupun tertutup pasti aja ada sedikit debu gitu ya nah lanjut ini juga aku rapi-rapiin di bagian area pak suami gitu karena emang berantakan juga pokoknya biar semuanya rapi ya jadi ini aku keluarkan aja semua walaupun nantinya aku bakalan pusing ngeliat ini semua berantakan di atas tempat tidur aku oke lanjut ini pakaian-pakaian yang aku lipat semalam aku langsung masukkan aja dulu disini di dalam lemari karena ini udah rapi kan biar terlihat lega gitu loh di atas tempat tidur karena ini udah numpuk banget pakaian jadi aku masukkan dulu yang bisa aku masukkan ke dalam lemari teman-teman ini nanti mati lampu ya jadi ya aku moodnya turun deh gara-gara mati lampu nah ada beberapa yang komen di video-video aku sebelumnya kenapa di daerah aku tuh sering banget mati lampu jadi karena di Sulawesi Selatan itu musim kemarau ya teman-teman pokoknya jarang banget hujan gak pernah sama sekali jadi ya gitu air pembangkit listriknya itu habis gitu loh jadi berkurang gitu makanya ya mungkin dengan mematikan lampu secara berkala itu bisa membantu oke nih teman-teman itu pakaian aku lumayan banyak banget numpuknya tapi karena ini aku udah kerjaan gitu mau upload video gitu ya di Instagram Reels aku makanya ini aku kerjain dulu deh sebelum nanti mati lampu ini aku mau unboxing dulu ini kan kerjaan gitu ya jadi ada paket endorsean gitu untuk jadwalnya di upload di Instagram Alhamdulillah ini dapat barang gratis dari Miku jadi ini ada support gitu ya teman-teman nah kayak gini lucu banget sih untuk produk-produk premium cookware-nya Miku ini karena modelnya cantik estetik perpaduan antara putih dan gold untuk review jelasnya langsung aja ke Instagram Reels aku ya karena disana tuh udah lengkap aku videoin ini cuma aku masukkan aja sih biar durasinya tuh lumayan agak panjang gitu untuk video aku dan ini dia teman-teman pokoknya cakep banget nanti linknya juga bakalan aku tulis di description box oke ini aku taruh dulu untuk supportnya disini Alhamdulillah untuk premium cookware dari Miku ini udah lengkap aku punya ya dan ya sekarang ini Mada udah aku mandiin lanjut lagi aku mau kasih hair lotion sama ini sisir-sisirin rambutnya biar rapi gitu ya ini bagian yang paling menyenangkan kalau aku habis mandiin Mada yaitu pakein hair lotion terus disisir karena rambutnya kan itu halus ya teman-teman rambutnya Mada tuh halus lembut jadi enak banget gitu buat disisir aku iri banget dengan rambutnya Mada ini karena sejujurnya rambut aku tuh bergelombang bergeriting terus agak kasar sementara kalau Mada tuh rambutnya halus banget teman-teman nah ini ya udah mati lampu deh nah by the way kenapa bajunya Mada terganti ini dikarenakan setelah tadi mandi kan aku kan rapi-rapiin tadi kan pakaian ini ternyata anaknya ke belakang lagi main-main air dan sampai basah-basahan gitu jadi aku ganti lagi deh tau gak pakaian aku yang tadi tuh aku tinggalin masih ada beberapa yang belum aku rapiin karena mati lampu gini ini udah mati lampu makanya agak gelap gitu ya teman-teman daripada aku bete aku mending kerjain ini aja buat es buah ini aku potong-potong dulu nutri-gelnya ini ada nutri-gel mangga aku potong-potong dadu seperti ini aja ya yang kecil-kecil seperti ini ini kalau buat nutri-gel tuh wangi rumah tuh enak ya teman-teman karena wangi banget aku suka banget sama wangi nutri-gel wanginya tuh semerbak gitu loh bisa semua ruangan ikut wangi juga oke ini tuh campurannya cuman pake nutri-gel pepaya sama mangga ya teman-teman ini aku punya banyak mangga gitu dibeliin sama pak suami kemarin itu ada dua kantong besar jadi ya aku langsung buat aja nih sekalian nanti aku mau kirimin buat kakak aku tapi tunggu lampu nyala dulu ya biar enak gitu pesen ojek online oke deh ini untuk kelapanya aku parut seperti ini parut memanjang jadi tuh kayak mie gitu loh nah ini dia terus lanjut untuk buahnya aku potong-potong dulu pepaya nah ini pepaya yang udah aku beli juga beberapa hari yang lalu dan baru mau aku olah sebenarnya ini tuh untuk es buahnya udah aku mau buat dari kemarin-kemarin cuman karena ya biasa lah ya mager gitu buat ngerjain baru deh aku kerjain sekarang ini malaika udah pulang ya tadi dijemput sama pas suami alhamdulillah teman-teman jadi aku sekarang untuk jemput malaika tuh ya kadang-kadang aja kalau misalkan pas suami lagi sibuk aku yang jemput gitu oke untuk kuah dari es buah ini aku pake pop ice nah pop ice-nya rasa mangga ini aku pake 4 pop ice terus tambahin creamer terus tambahin gula sedikit habis itu dikasih sama air panas nah ini dia serusnya ini tadi aku kerjain di awal ya biar airnya tuh gak terlalu panas gitu saat dicampur tapi gak apa-apa nanti tinggal tunggu aja dulu sebentar biar gak terlalu panas baru kita campur semuanya oke ini lanjut aku masukkan semua mangga dan pepaya terus masukkan nutrijel 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 kelapa terus masukkan ini nutrijel rasa mangga temen-temen mohon maaf banget aku gak bisa videoin tadi pas nyampur-nyampurnya pokoknya kayak gitu aja sih tadi pas dicampur-campur gini ya dan ini udah selesai aku udah pisah-pisahin gitu buat kakakku buat suami aku juga terus ini pakaian aku juga udah aku lipat temen-temen lampunya juga udah nyala alhamdulillah aku gak videoin karena emang udah gerah gitu dan lanjut ini aku buka paket ini aku order baju untuk pas suami ada baju kaos gitu waktu live kan ini aku langsung order harganya cuman 50 ribuan dari harga 150 ribuan gitu temen-temen ini bahannya bagus halus juga nanti aku tulis linknya juga di description box karena masih promo siapa tau temen-temen pengen order buat siapa gitu ya buat pas suami atau buat keluarga kakak gitu ya oke deh temen-temen segini aja videonya sampai jumpa di video selanjutnya bye